Badan Narkotika Nasional BNNK Purbalingga menggagalkan rencana pesta narkoba yang akan dilakukan dep kolektor. Seorang pelaku ditangkap, sementara tiga lainnya masih dalam pencarian. Seorang pria berinisial MKN ditangkap BNNK Purbalingga saat hendak mengambil sabu di tepi jalan. Sabu yang diambil tersebut rencananya akan digunakan pria yang bekerja sebagai dep kolektor bersama tiga rekannya untuk pesta sabu. Berawal dari informasi yang masuk ke BNNK, petugas melakukan pengintaian di tempat yang disinyalir sering terjadi transaksi narkoba. Saat pengintaian, petugas mendapati mobil yang berhenti di jalan untuk mengambil sesuatu. Petugas pun menyergap orang tersebut dan ditapatilah sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok. Jadi yang bersangkutan memang melalui apa ini, rekening dan sebagainya, transfer dan sebagainya. Kemudian tempat di alamat, barang uang dikirim dan ya memang seperti itu. Barang dari mana, ini adalah online ya. Online ini adalah jaringan yang kami belum ini secara pas. Pada saat penyergapan, tiga orang teman tersangka yang berada di dalam mobil langsung kabur. Ketiganya diimbau untuk menyerahkan diri sebab masing-masing identitas pelaku sudah dipegang petugas. Jika tidak segera menyerahkan diri, pelaku akan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang oleh BNNK. Bayunur Sasongko melaporkan untuk me.